3 hektare tanaman padi milik petani di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Suberjo, Kauvaten Bojonegoro diserang Hamawereng. Akibatnya tanaman padi milik warga yang berumur 85 hari yang juga memasuki masa panen ini terancam rugi. Salah satunya petani warga Desa Kedung Rejo, Bambang mengatakan, Hamawereng diketahui warga ketika tanaman padi sudah memasuki masa panen atau berumur 85 hari. Hampir semua tanaman padi milik petani di Desa Kedung Rejo semuanya diserang Hamawereng. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi harga jual padi sehingga petani akan merugi. Sedikitnya ada 3 hektare tanaman padi siap panen yang rusak terkena Hama tersebut. Serangan Hamawereng membuat produksi padi menurun drastis. Saat ini harga jual padi berkisar Rp3.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya harganya berkisar Rp4.000 per kilogramnya. Kena pereng lah, potong leher pereng. Ini luas lahan yang diserang ada berapa hektare kira-kira Pak? Sekira-kira 3 hektare. Usia tanaman padinya berapa Pak? 80-90. Udah siap panen ini Pak ya? Siap panen. Kira-kira turunnya banyak Pak panen ya kalau seperti ini? Ya Pak jelas banyak. Tinggal berapa persen ya? Turunnya saja 30 persen kira-kira. Ya sekitar itu. Lebih Pak. Hari ini lebih 30 persen. Dari panen normal itu ya? Ya. Ini upaya apa Pak yang sudah dilakukan oleh petani Pak? Ya dikompres berkali-kali masih ngompres. Tapi nyatanya masih seperti ini. Dari PPL sudah diperaksinya? PPL kemarin sudah ngompres. Tapi masih ada merengnya. Diketahui hama warang ini membuat tanaman padi mengering dan bulir padi kosong. Sementara itu luasnya sebaran hama warang ini membuat petani kesulitan mengendalikan dan mereka pun terancam merugi. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.